selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mungkin kalau misalnya pekerjaan ya it must be something yang professional nah boleh tau gak sih Prisil kayak professional world itu seperti apa sih menurut Prisil jadi professional world itu tentunya jauh berbeda ya dengan universitas di depan universitas bahkan ini pertama kalinya untuk teman-teman mungkin masuk ke dunia dimana kita yang menentukan sendiri jalannya kita gimana sampai kita lulus S1 hidup kita itu kayaknya cukup ada programnya lah yang bisa diikutin SD SD habis itu SMP SMA habis itu S1 pemilihan yang paling besar pun the biggest choice we face pas S1 juga ah jurusan apa gitu kan di kampus mana tapi setelah itu tiba-tiba tuh namanya anak muda kita di berikan pilihan yang sangat luar biasa gitu dan gak ada orang yang bakal kasih tau kita jalan mana yang jalan yang terbaik nah ini mungkin bisa jadi overwhelming kadang-kadang teman-teman kayak yaudahlah gue kemarin jurusan engineering gue cari kerjaan di engineering gitu itu bisa tapi aku sebenarnya pengen mengundang teman-teman untuk membuka hati dan pikiran dan kenali passion kita mungkin ya kenali passion gitu kita bisa dalamin lagi what it means to untuk sukses ya di dunia profesional itu tapi mungkin ada tiga tahap sih kalau untuk seseorang yang baru lulus satu kita harus memiliki mindset untuk mengarungi dunia yang baru kedua kita harus melakukan pencarian pekerjaan yang baik gitu dan yang ketiga adalah menguasai work ethic dan professional skills untuk membantu kita sukses di pekerjaan pertama itu sih kayak Angel so good jadi ada tiga steps itu yang perlu banget kita ingat ya karena kok boleh tau nih Brazil waktu Brazil pertama kali jadi seorang pre-graduate itu kan pasti agak lama tuh ya coba di flashback apa sih apa yang dirasain gitu terus pengalaman nih gimana waktu pertama kali terjun di professional work as a first graduate thank you banget Angel pertanyaannya aku untungnya gak pertama kali terjun ke dunia pekerjaan itu bukan ketika aku lulus dari S1 ya pertama kali aku terjun ke dunia pekerjaan tentunya pas magang aku udah hobi banget magang dari umur 16 dari internship jadi untuk teman-teman yang belum lulus aku rekomen banget untuk melakukan magang itu supaya kita gak terlalu awam banget ketika kita lulus dari S1 pertama kali terjun ke dunia kerjaan balik lagi ke dunia magang itu memang cukup aneh sih aku pikir ya karena di workplace itu gak ada orang yang there is different kinds of mentor ya jadi ada beberapa boss atau manager dimana job scope-nya sangat jelas misalkan ketika aku magang di sebuah kantor berita jadikan oh pekerjaannya kamu harus nulis artikel setiap pagi untuk summarize ini lalu kamu harus submit ke editor itu kan cukup jelas ya ada yang semi-structured dimana kayak bosku pernah minta oke Priscila kamu harus melakukan analisa industri ini tolong pelajari pemain-pemain nomor 5 pemain terbesar di industri ini dan berikan ada structure-nya aku tau scope-nya apa tapi ada yang bagian unstructure-nya yaitu aku mesti mencari data source sendiri gitu kan menstruktur analisanya sendiri gitu jadi pertama job scope itu kadang ada yang very structured ada yang enggak kedua itu yang harus kita aruni adalah di tempat pekerjaan itu people have very different working style gitu loh dari manager kita teman kerja kita working style itu berbeda dan culture itu juga sangat berbeda gitu jadi mungkin balik lagi ke mindset-nya teman-teman yang aku mau tekankan adalah be ready untuk unpredictable change atau unpredictable situation gak bakal semuanya sesuai harapan itu pasti banget dan mindset-nya itu yang aku pengen teman-teman miliki adalah mindset untuk kita yang open-minded dan mindset belajar jadi gak ada gak ada satupun pekerjaan di dunia dimana semuanya yang di dalam pekerjaan itu sesuai dengan kita harapkan betul tapi bukan berarti bukan berarti kalau itu gak perfect atau semuanya sesuai dengan harapan kita bukan berarti itu pekerjaannya buruk bahkan karena ada beberapa hal-hal yang bikin kita keluar dari comfort zone atau kita belum menguasai suatu hal itu justru bisa menjadi guru untuk kita lebih mengasah diri lagi totally agree with you karena bener banget sih sometimes kita dibawa keluar dari comfort zone untuk kita punya growth ya dalam hidup kayak karena ada yang bilang juga kalau gak ada comfort in growth zone gitu jadi ya I think kalau yang namanya kita bertumbuh sometimes gak nyaman gitu rasanya dan I think gak bisa semuanya sesuai dengan idealismnya kita gitu ya that's true that's true kalau kira-kira nih practical skills atau soft skills and hard skills apa sih yang harus dipunya sama seorang anak risk graduate once mereka masuk ke dunia kerja nih tersebut oke aku mulai dari yang lebih muda dulu kali ya yaitu hard skills pertama menurut aku di dunia yang makin hari makin data driven teman-teman itu harus memiliki basic excel skills ini gak bisa dinegosiasi apakah kamu content creator kamu tetap harus mengolah data atau kamu menjadi analis kamu juga tetap harus mengolah data kalau kamu mau bikin sales projection harus bisa mengolah data gitu jadi banyak sekali orang terintimidasi dengan tools-tools misalkan gue anak sastra gue gak pernah pegang excel gue jadi takut tapi moga-moga teman-teman jangan terintimidasi menurut aku gak ada karir yang bisa gemilang di corporate world hari ini kalau kita gak menguasai basic data analytic skills jadi satu invest di basic excel skills kenali formula-formula yang penting kedua itu actually skill mencatat ini kedengerannya boring banget tapi skill mencatat ini bukan sekedar kita mencatat sebuah meeting notes tapi mencatat itu kita jadi dalam misalkan kita masuk ke dalam meeting atau baru diberikan sebuah briefing pekerjaan baru kita tahu oke objektifnya pekerjaan ini itu apa deadline-nya kapan poin-poin yang intinya itu apa yang kita gak bisa miss nah dari skill yang mencatat itu kita kan bisa menguasai apa sih pekerjaan tugasnya aku nah baru dia kita masuk ke soft skill-nya yang paling penting itu satu skill komunikasi communication skill paling minim ketika manager kita memberikan kita suatu pekerjaan kita harus jawab balik dengan oh kak Angel minta aku melakukan ini dengan deadline ini ekspektasinya kak Angel ini dengan format ini dan kontennya ini dan ini ya kak Angel aku mendapatkan datanya bisa dari sini atau dari sini dan terserah aku gitu itu udah paling minim banget communication selanjutnya adalah communication dimana kita harus minta support minta dukungan dari teman-teman di sekitar kita atau kolega-kolega di kantor nah jadi kita harus bisa berkomunikasi dengan baik sopan dan bukan one way communication ya lebih kayak oh aku lagi butuh ini nih kira-kira siapa yang bisa siapa yang bisa aku kontak ya untuk kebutuhan ini nah mungkin ini pesan untuk teman-teman kadang-kadang kalau yang kaget atau belum pernah kerja di lingkungan profesional ini sebenarnya biasanya perusahaan-perusahaan itu selalu ada namanya SOP atau Standard Operating Procedure apakah untuk dapetin sesuatu harus ngisi form dulu atau ada orang-orang yang yang mesti kita kontak ya jadi gak bisa gak harus ada approval yang sesuai gitu dengan request kita nah jadi aku juga pengen remainan teman-teman kalau yang baru untuk cari tahu eh prosedurnya itu gimana sih di tempat kerja saya siapa sih yang saya harus kontak dan melakukan hal-hal sesuai dengan jalur-jalur yang udah ditata oleh perusahaan tersebut yes yes jadi communication skills itu juga berguna buat kita kayak confirm ya apakah tugas kita ini bener atau enggak betul workshop kita bener apa enggak gitu oke oke iya dan yang yes yes mungkin aku tambahin lagi setelah kita communicate kita melakukan ini mungkin yang terakhir itu adalah tentang refleksi diri ini adalah menurut aku bukan skill tapi ini yang bakal jadi model kita untuk bertumbuh many many years to come ya aku juga gak bakal makin keren kalau bukan aku merenungi apa sih yang aku bisa lakukan lebih baik gitu yes di tempat kerja yes renungan itu penting banget dapat feedback dari manager kita dari teman kerja kita itu penting banget karena kalau kita gak bisa memproses feedback dengan baik kita tidak bisa bertumbuh sebagai profesional what a good statement yes yes i think i totally agree with you maksudnya kayak itu gak cuman ada dari kita fresh graduate maksudnya dari dari fresh graduate sampai kapanpun i think that's the skill yang memang kita harus punya gitu harus terus mau belajar itu meskipun sampai sampai kapanpun itu harus tetap ada gitu dan bener-bener sih memang gak boleh bawa perasaan juga nih ya gak boleh baper juga kalau dikasih feedback sama bos kayak aduh kenapa sih gitu kayaknya gue gagal iya iya itu pasti sih aduh kalau anak-anak muda pertama kali kerja belum pernah ngalamin terima feedback jujur aja pasti rasanya aneh pasti rasanya kayak oh gue gak perfect rasanya bikin kita insecure gitu tapi mari kita take a take back dan berpikir dengan logis anak umur 22 apa yang hebat banget gitu tentunya gak ada ya gak ada ya world expert umur 22 itu jarang dan langka sekali kecuali you've been doing something that you've been doing for the last 15 years jadi terima feedback itu mohon kita beda ya karena feedback kalau di kita suasana kampus kalau nilainya misalkan 95 dari 100 kita tahu kenapa kita gak dapat nilai 5 itu tapi di dalam pekerjaan profesional gak selalu tentang masalah right and wrong jarang banget kita makan hal yang salah tetapi kita lebih ke bagaimana kita bisa makan sesuatu lebih efisien lebih cepat lebih optimal lagi gitu jadi kalau jadi mindsetnya itu berubah dari right and wrong right answer atau wrong answer mindsetnya lebih ke eh how can I do it better yes so true dan how can I do it better itu harus ditanamkan setiap hari ya waktu kita masuk ke tempat kerja kayak gue harus bisa lebih baik hari ini gitu jadi gak perlu banget kalau di feedback sama bossnya gitu apalagi sama tim yang lain gitu karena itu buat kebaikan kita juga pastinya wow so much gold ada quotes yang bilang juga nih Prisil that your attitude will bring you to your altitude seberapa penting sih attitude dalam work ethic karena banyak yang bilang juga yaudah yang penting gue lulus dengan GPA yang tinggi CV gue bagus punya banyak experience tapi seberapa penting sih attitude dalam work ethic gitu karena ya banyak orang yang pinter tapi gak banyak orang yang punya good value gitu dalam hidupnya maksudnya banyak orang yang pintar tapi epitude-nya mungkin agak minus gitu ya jadi menurut Prisil seberapa penting sih itu penting banget tentunya mungkin salah satu penulis leadership namanya Simon Sinek dia pernah nulis buku called Know Your Why dan disitu dalam hidup itu dia jelasin kalau kita bekerja ada the what apa sih yang kita kerjakan apakah sebuah analisa atau sebuah project ada why-nya itu purpose-nya why we do something dan yang terakhir itu the how nah attitude itu menentukan how-nya kita misalkan aku pengen memiliki analisa yang baik how-nya attitude-nya apakah aku mau memiliki kolaborasi yang baik atau aku mau menang sendiri atau aku mau keren sendiri gitu nah kita aku gak bilang kita harus apa tuh menganut sebuah attitude ya aku gak mau bilang kayak cuman ada satu jawaban yang benar tetapi kembali lagi kita ini ke depannya pengen menjadi profesional seperti apa sih pengen menjadi leader seperti apa sih pengen memiliki karya seperti apa bukan berarti setiap setiap nilai-nilai di luar itu penting gitu tapi kalau dari aku pribadi sih dari mungkin dari muda udah memiliki sebuah gambaran leader yang baik aku selalu golku pengen menjadi seseorang yang bisa memimpin organisasi yang besar yang efektif dan di dalam organisasi itu pengen memiliki culture yang satu sisi performance driven jadi semuanya do their best gitu kan and do really good work tapi di sisi lain juga we have a very familiar sorry family like kind of culture gitu dimana satu sama lain sering mendukung kita saling membantu satu sama lain mengasah diri sambil belajar gitu nah jadi attitude yang aku bawa dari muda dari waktu aku belum memimpin tim satu pun pun juga udah sebuah attitude yang menghasilkan sama attitude yang mau belajar attitude yang mendukung satu sama lain gitu dan aku sendiri attitude nya juga continuous apa ya continuous learning dan strive for excellence jadi mungkin gak tau buat temen-temen attitude kalian kayak gimana mungkin nanti bisa di Q&A kita obrol lagi tapi kalau ditanya aku sendiri attitude nya gimana definitely selalu pengen high standard tapi kolaborasi juga pengen memiliki hubungan yang erat dan dekat dengan kolega aku sih di pekerjaan yes so sure karena ya kita menghabiskan waktu paling banyak di kerjaan ya jadi kalau misalnya kita juga gak bisa bangun hubungan sama team member kita di dunia kerja agak susah juga ya kayak aduh kayak gak ada semangat gitu buat kerja yeah I think that's also the good one kalau untuk work ethic nih kan work ethic apa sih yang sebenarnya harus dimiliki dan diterapkan gitu gak cuma harus dimiliki tapi diterapkan gitu dalam professional work menurut Brazil gimana tentang work ethic work ethic ini aku sebagai sekarang udah EVP ya di sebuah perusahaan besar tentunya udah hiring banyak orang udah interview banyak orang nah aku kasih tau teman-teman aja sih rahasia di dalam pekerjaan sekarang work ethic seperti apa sih yang dicari dan yang menurut employer itu mahal banget satu adalah work ethic terhadap ownership nah ownership itu adalah sebuah attitude dimana kamu ngerasa I own the company gitu karena ini company-nya sense of belonging dan sense of ownership yang tinggi jadi misalkan nih ada kerjaan yang mesti selesaikan ekstra dan ini sangat urgent dan sangat penting kalau kamu owner of the company I think tanpa disuruh tanpa diminta you're gonna volunteer your extra time dan mungkin lembur sedikit untuk mengerjakan tugas itu layaknya seakan-akan ya kalau take initiative kalau kamu itu pesan kamu kan tentunya kamu you will take ownership ya of the problem nah jadinya kontrasnya itu apa sih kak bedanya apa ownership sama kalau nggak ownership kalau ownership kamu very objective driven kayak objektif ini sudah tercapai atau belum nah kalau the opposite of ownership menurut aku itu nggak peduli atau lebih biasanya task driven ah kan kemarin kak Angel cuma minta aku kerjain A dan B aku udah kerjain A dan B yaudah aku mau pulang sekarang padahal kadang-kadang objektifnya perusahaan atau objektif ini itu belum tercapai itu satu ya work ethic yang kedua itu adalah harus bertanggung jawab ini penting banget misalkan kita diberikan sebuah tugas nah kembali lagi mirip sih kayak ownership cuman kita harus memiliki high accountability dong misalkan ada seseorang email kita harus bales misalkan udah diberikan tugas kita pekerjakan dan sesuai dengan deadline bukan nego-nego karena kalau kita miss deadline-nya itu kita nggak accountable kita nggak terutama di perusahaan yang lebih besar biasanya nih input kita oh ternyata si tim kreatif butuh analisa itu untuk melakukan ini dan karena kreatifnya telah jadi semuanya tuh ada ada chain reaction-nya ya yang kurang baik selanjutnya work ethic yang baik itu adalah usually positive mindset jadi mau belajar mau belajar itu artinya kalau kita nggak tahu atau kita nggak comfortable dengan suatu hal pun kita mau belajar gitu itu penting banget sih ya dan yang dan yang terakhir itu professional dan respectful communication gitu wow ini mungkin yang aku mau tambahin itu kadang-kadang kalau kita masih muda dan terutama masih millennial kita banyak melihat problem dari sudut pandang aku jadi kayak aku Priscila aku sangat capek aku sangat bingung aku kurang mendapatkan bantuan tapi kita sebenarnya yang lebih baik itu work ethic yang kalau kita dewasa dan profesional kita juga harus sering-sering melihat suatu problem dari sudut pandang sebuah tim atau dari sudut pandang leader kita iya kan jadi biasanya kalau kita cuman menget dari sudut pandang sendiri kita mencari kepuasan pribadi kita cuman mau nyarinya enak sendiri padahal tim kita mungkin masih butuh bantuan kita semuanya lagi berkorban gitu ya so true perspektifnya jadi nggak di kota kita aja ya tapi belajar untuk perspektifnya lebih luas so true so true penting banget sih untuk mau belajar itu yang tadi Presil bilang karena kadang kita suka lakuin apa yang kita suka aja kayaknya itu bukan gue banget deh kayaknya waktu di kuliah gue nggak pelajarin itu kayaknya itu bukan yang gue suka tapi sometimes we have to do what we have to do jadi nggak cuman apa yang kita pengen kita harus lakukan itu so true ya karena kalau di dunia kerja kalau misalnya lu nggak responsibel gitu ya nggak punya responsibility ya gimana caranya lu bisa achieve what you want juga gitu kan I think that's a good one ya 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 dan kalau sama satu lagi deh Angel boleh banget ini work ethic yang mungkin sekarang jarang dibahas ya tapi menurut aku di tim kami menjaga ini supaya terus menjadi kunci sukses tim kita yaitu menjaga atmosfer yang positif nah ini biasanya kejadian kalau lagi misalkan timnya lagi burn out atau lagi lelah atau habis lembur lah kita ini bawaannya kayak pengen ngerumpi aja gitu pengen bawaannya ngeruntif kemarin tuh capek banget ya gini gini tapi believe it or not kalau kita mindsetnya negatif dan tidak membangun kata-kata kita tuh malah bikin yang orang yang mungkin dari netral jadi agak-agak hater gitu juga jadi negatif juga gitu ini justru yang bikin atmosfer faktor dan kita nggak enak dan tidak nyaman buat teman-teman kita tadinya teman-teman kita semangat tapi karena kita lagi mungkin lelah lagi negatif kita jadi menghasut yang lain untuk jadi negatif juga walaupun ini kelihatannya hal yang simple iya tapi bikin kita jadi kerja jadi capek ya jadi nggak motivasi ya kita jadi malah ngeliatnya capeknya gitu bukan ngeliat objektif yang tercapai atau hasil-hasil yang baik yang udah dibuahkan dari effort kita bersama sebagai satu team ini penting banget ya karena aku juga terapkan itu di dalam tim aku gitu ya di tempat aku kerja sekarang gitu sometimes itu kayak naturalnya human gitu loh kayak kalau kita capek ya kita kayak sukanya gossip atau mungkin kadang nggak disadari gitu kayak misalnya aduh capek banget ya banyak banget ya timeline banyak banget ya deadline-nya gitu tapi memang kita harus punya willingness untuk punya apa ya punya spirit yang tetap positif itu bener dan indirectly itu bener-bener ngaruh banget sih sama pekerjaan jadinya bawaannya kayak ya meskipun kerjaannya banyak tapi kita happy untuk ngelakuin itu gitu karena ya kita tetap punya spirit yang positif gitu itu penting banget sih nggak nggak toxic ke hidup kita juga that's a good one nah work ethic itu kan pasti beda-beda nih ya di dalam setiap company gitu bahkan korporasi besar dan startup aja itu pasti beda banget gitu nah how to deal with the difference work ethic itu sih dalam setiap perusahaan karena kan pasti disini teman-teman pasti ada yang nanti bakal masuk ke startup be corporate industri nya juga beda FMCG konsultan dan banyak banget gitu how to deal with the difference work ethic itu pertama kenalilah lapangan pekerjaan kita ya setiap perusahaan aku udah banyak banget setiap perusahaan tuh beda banget mungkin kunci suksesnya disini adalah jangan berasumsi jangan berasumsi bos kamu expect ini jangan berasumsi orang itu mau kayak gini padahal ternyata enggak kadang-kadang apanya kalau kita baru antara kita berasumsi kerjaan yang lebih sedikit daripada otherwise atau kadang-kadang kita berasumsi harus ekstra banget dan harus berapa jam gitu kadang-kadang aku pernah ada anak baru aku minta analisis sesuatu di pikirannya aku ini kerjaan setengah jam gitu kamu cari aja yang ada eh tapi anaknya ekstra mile banget nih super-super banget she spent like two days on an assignment yang menurut aku cuma 30 menit gitu nah ini kan jadi ada perbedaan jadi ada perbedaan persepsi gitu ya pekerjaan itu gimana jadi satu jangan berasumsi kedua tanya menurut aku pertanyaan yang paling penting buat anak-anak muda terutama di pekerjaan pertama pertama tanya bos kamu kak what does success look like for me gitu kan jangan bilang sukses rumah tahun lagi atau jadi siap aku gak ngomongin kayak gitu ya tapi kayak ekspektasi kakak buat seseorang yang di pekerjaan baru bulan pertamanya aku udah bisa apa aja oh mungkin aku bisa bilang di bulan pertama kamu aku expect kamu untuk kenali your colleagues be able to do basic things di bulan ketiga mungkin aku udah bisa percayakan anak ini dengan melakukan analisa dan reporting lebih independen lagi di bulan ke-6 mungkin udah ada perkembangan di beberapa skill dan perkembangan dan anak ini harus berkembang di beberapa area lain nah jadi jangan lupa have conversation with your manager sukses itu kayak apa sih untuk seseorang kayak aku dan jangan lupa tanya kalau itu kan secara karir ya secara per assignment juga gitu kak oke yang tadi ini laporannya dibutuhkan kayak gini ya laporannya ini harus mencakup kayak gini deadline-nya kapan kira-kira maka kakak 10 halaman atau berapa halaman supaya makin kita close the gap itu sih the expectation-nya jadi kitanya juga effortnya sesuai dengan yang diprediksi sama manager kita yang terakhir mungkin aku tambahin kalau ada kesulitan jangan malu-malu raise jangan malu-malu nanya dan bilang kak ini ternyata data ini dari kata tim datanya masih butuh 2 minggu lagi kakak masih mau presentation-nya gak buat besok atau butuh aku cariin data yang lain yang terakhir mungkin aku bilang can do attitude can do attitude berarti kalau misalkan nih tadi barusan aku bilang oh data ini lagi gak ada harus cari line yaudah kalau gak bisa kamu harus memiliki sebuah suggestion berarti kan mindset-nya yang problem solving ya bukan pasif kak yang tadi kakak minta gak ada ya gak bisa udah aja gitu iya udah titik gitu ya tapi kan kenyataannya presentation-nya tetap butuh dikerjain ya teman-teman jadi berarti sebagai owner tentunya kamu kan harus tuntas ya kalau ngerjain jadi harus mindset-nya proaktif jangan jadi korban situasi jangan jadi korban tim lain mungkin tim lain lagi gak bisa support kita harus kreatif kita harus proaktif dan memiliki mindset problem solving so true must be inisiatif lah ya not just yaudah kalau misalnya aku dikasih kerjaan ini yaudah tapi belajar untuk lakuin extra goals take initiative and giving recommendations I think itu yang membuat seseorang akan berbeda dari orang lainnya I think karena kalau misalnya cuma ngelakuin yang udah aja yaudah kebeda kita sama yang lain gitu kan kebiasaan kayak gini Angel menurut aku gak cuma penting untuk kita jadi sukses di pekerjaan kita yang sekarang tapi imagine kalau kita sebagai manusia selalu menjadi manusia yang proaktif di luar pekerjaan kita pun kalau kita proaktif kita akan selalu menuju ke kehidupan yang kita mau gitu misalkan kalau kita gak suka pekerjaannya kita cari sesuatu yang lain kalau kita lagi gak mendapatkan work life balance kita bakal proaktif dan mencari work life balance itu jadi dengan kita setia dan terus proaktif ini membangun muscle-muscle habit kita ya dengan kebiasaan ini kita mungkin berkembang juga bukan di pekerjaan kita tapi dalam seluruh aspek kehidupan kita kita juga bisa lebih sukses bener banget aku totally agree sama apa yang Brazil bilang gitu karena ya apa yang kita lakukan sebenarnya itu bakal jadi cerminan apa yang kita lakukan di tempat kerja juga dan sebaliknya gitu so yeah I think that's a very good one gitu oke nah kan mungkin kalau anak fresh graduate nih Brazil gak gitu punya banyak pengalaman ya gitu mungkin kalau sekarang ada beberapa university yang udah harus mewajibkan mereka harus internship gitu ya selama 6 bulan selama 1 tahun gitu dan tapi mungkin ya cuma 1 tahun gitu ya belum kebayang kebayang banget dunia kerja sesungguhnya nah gimana sih kalau buat seseorang yang belum punya pengalaman kerja yang banyak tetap bisa menjadi seseorang yang bisa dipercaya sama atasannya dan bisa tetap berhasil gitu di dalam perusahaan tersebut how is it jadi dua hal ya kalau seseorang yang belum punya pengalaman pekerjaan itu gimana kalau kamu belum lulus aku suggest bener-bener cari magang karena unfortunately gak ada substitute for experience bakal kerasa banget kalau alternatifnya kalau belum lulus aku juga rekomen banget teman-teman untuk aktif berorganisasi karena kita bakal belajar banyak banget tentang teamwork tentang leadership tentang administrasi skill administrasi yang walaupun keliatannya kecil tapi sebenarnya penting juga gitu biar kita bisa kerja efektif ketika kita masuk ke perjalanan tolong join organisasi nah sekarang kalau kalian yang emang udah lulus udah mendapatkan pekerjaan tapi memang sebelumnya tidak mendapatkan exposure gitu ya tidak mendapatkan exposure di professional work satu sarannya aku belajar cepat jadi kita kenali kembali lagi tadi as your boss what does success mean biasanya aku bagi your analytical skill your communication skill your technical skill apakalah kamu engineer atau kamu product manager atau kamu content maker atau social media manager kamu harus menguasai teknis kamu dan gimana sih mendapat kepercayaan kepercayaan itu awalnya diberikan moga-moga aku doain semua teman-teman mendapatkan manager yang memberikan kalian kepercayaan kalaupun kamu enggak kamu harus tiap tiap assignment itu makin kamu menunjukkan kalau kamu orang yang bisa bertanggung jawab yang kerjaannya hasilnya baik dari pekerjaan kecil akan dibangun dan kita akan mendapatkan kepercayaan lebih dan lebih dan lebih gitu biasanya manager yang baik gak bakal memberikan kamu tantang apa tuh beban yang di luar kemampuan kamu jadi kita sebagai manager juga agak-agak lihat-lihat anaknya si awalnya kayak yaudah yang normal kayak gini eh ternyata dia bagus bisa melaju dengan cepat kayaknya aku kasih lebih lagi deh eh aku bisa kasih lebih lagi deh nah kalau manager kita mungkin agak pasif dan kita merasa eh aku udah satu bulan ini aku udah cukup nyaman dengan kerjaanku sekarang dan pengen lebih di challenge lagi ngomong aja gitu ke managernya kak ada gak kerjaan lain lagi kak ada gak lingkup kerja yang dimana aku bisa membantu dan bisa mengasah jangan lupa check in lagi dengan manager kamu minta feedback eh kalau di team aku aku cukup strict eh kita we love having one-on-one ya sama team jadi biasanya direct report aku one-on-one sama aku tuh sekali setiap dua minggu kalau yang indirect yang gak langsung melapor ke aku gitu ya jadi yang dibawa aku dua tiga layer biasanya ada aku ada open office hours dan aku encourage temen-temen itu untuk ketemu sama aku satu bulan sekali nah disini itu kita kembali lagi bisa check in ngeliat how are you doing refleksi udah pernah belajar apa dan juga check in gitu bisa apa sih yang bisa dipelajari lebih banyak lagi dan aku juga kadang-kadang sering tanya eh kamu happy gak sekarang dengan scope over kamu udah cukup challenging belum satu sisi harus ada yang nyaman ada sisi yang challenging kalau belum cukup atau mereka tertarik kak aku pengen dia belajar tentang ini tentang strategi aku pengen dia mendapatkan exposure kayak gini nah itu kita coba build in into the project plan of this teammate for the next few months gitu yes nah ini penting banget nih one on one ya karena buat beberapa first graduate mungkin kayak takut buat ngomong sama atasannya gitu ya kayak aku gimana ya ngomong kayak takut gitu loh Brazil kadang kan kayak mungkin ada batasan umur ya ada batasan experience gitu kayak bisa bicara dengan baik tuh gimana kalau misalnya nih ya kalau tadi kan memang example-nya dari Brazil adalah Brazil yang initiate gitu kita yang initiate untuk melakukan one on one how if itu gak ada di dalam culture perusahaan atau dalam sebuah tim how kita bisa bicara itu dengan baik how wah Angel ini pertanyaan bagus banget karena one on one ini sepertinya konsep yang sangat baru dan gak gitu familiar ya gak common banget sekarang teman-teman yang baca buku leadership yang nonton tepok mungkin belajar kalau eh one on one itu penting banget aku selalu bilang analoginya itu one on one itu kayak aku sebagai manager ke leader sebenernya one on one itu cuma jadi kaca spion kamu kan mobil kamu cuma mesti ngecek kayak eh di belakangku gimana ya kiri kanan masih oke belum nah kembali gini kak ini aku di company ku gak ada kacer one on one tapi kita semua tahu kalau feedback itu penting gimana ya initiative-nya ya beranikan diri gak tergantung kembali ke hubungannya apakah formal atau secara informal you know bisa formal request via email atau jalur jarak tertentu atau bisa informal bisa kayak kak boleh gak set up waktu one on one aku pengen deh dapet feedback dari kakak nah pertanyaannya gak usah ribet kita modalnya hati terbuka hati terbuka open ears harus open heart juga betul harus kulit tebal juga ya teman-teman karena kalau kita dikasih feedback tapi langsung defensif gak ada yang bakal mau kewanangan kamu bulan depan jangan karar ada nah pertanyaannya cuma dua kalau kalian baru satu kayak kak misalkan aku lagi sama kak Angel nih kak Angel thank you banget untuk waktunya di sesi ini 15 menit aku pengen sih dapat masukkan dari kak Angel satu aku pengen ngerti apa sih yang aku lakukan selama ini yang udah cukup sesuai dengan harapannya kak Angel atau baik jadi aku tahu what to keep nah terus kedua kak Angel aku juga mau tanya apa yang aku Priscilla bisa lakukan lebih baik udah dua pertanyaan itu aja dan kalau misalkan nih ada feedback gitu kak Angel bilang Pris kamu kemarin presentasinya kurang bagus atau analisinya kurang dalam dan kamu bisa dua ya reaksi yang baik adalah antara kamu sudah mengerti masukan itu apa atau kamu bisa perjelas kak maksudnya aku kemarin communication kurang jelas bisa kasih contoh gak kak oh oke kak oh instansinya waktu itu terus menurut kakak apa yang kalau masih belum jelas belum actionable gitu ya feedbacknya dari kakak ada masukan gak kemarin aku komunikasi itu gimana bisa lebih baik lagi ya udah sih itu teman-teman nah final advice untuk one on one yaitu kembali tadi jangan defensive percaya kalau untuk orang yang ngasih feedback itu juga gak enak dan tidak nyaman itu it's very uncomfortable karena ujung-ujungnya kalau apalagi kalau gak menjadi bagian dari culture perusahaan ya kalau kamu nya get hurt malah hubungan kerja kita kan rusak gak enak ya ya dan percaya bahwa apa yang kita kasih ke waktu one on one itu punya sikap hati bahwa ini tuh memang baik untuk kita gitu ya dan itu bukan sikapnya subjective it's not totally subjective gitu jadi orang suka mikir kayak kayaknya dia emang gak suka sama gue deh gitu padahal itu objective gitu itu gak subjective gitu kita bener-bener gak ada yang take it personally gitu kan betul jadi kita jangan take it personally biasanya nih ya kalau aku gak tau aku gak bisa bilang I cannot speak for all managers in the world biasanya tuh kalau aku terutama aku udah lebih dewasa misalkan nih sebenarnya untuk angel aku udah tau angel itu ada 10 area yang perkembangan gitu lah ah angel tuh bisa lebih baik disini 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 kalau seorang manager yang baik biasanya kasih feedbacknya tuh pilih-pilih gitu kayak oke aku gak bakal ngomongin 10 hal yang angel bisa kembangkan karena itu bikin orang depressed ya tapi dari 10 itu biasanya manager kamu tuh udah memilih kayaknya sekarang angel fokusin improving 2 hal dulu deh nah udah ada biasa sebuah pemikiran ya we try to be very thoughtful gitu loh ke feedback apa yang kamu terima kemungkinan besar juga feedback ini kamu mau defensive apa oh iya kak tapi itu kan di situasi itu ada kayak gini-gini mama saya lagi sakit ya ada grain of truthnya jadi walaupun feedback itu gak 100% relevant pasti ada alasannya alasannya nah jadi yang terakhir kita ini harus bisa proses feedback bukan berarti apapun yang dikasih tau orang itu 100% bener misalkan nih kak harus gini bukan berarti feedback itu kita harus ikuti 100% tapi ketika kita menerima feedback kita dengerin oh ini kurang bagus saya bisa kayak begini-begini kalau ini sesuai dengan nilai kita atau orang yang kita tau feedback ini akan membawa kita lebih baik kita pilih dan kita work on it tapi bukan berarti apakah angel harus besok seketika itu juga transformasi belum tentu juga sih jadi kita sebagai muda-mudi harus bisa mengambil feedback yang baik pilih-pilih yang mana yang kamu mau prioritasi feedbacknya gak usah down gak usah defensive karena ujung-ujungnya kamu yang menentukan kamu mau jadi orang kayak apa ya bener banget and I think also put the priority ya kayak misalnya kita punya 5 feedbacks gitu gak semuanya kayak tadi Prissel bilang kita harus lakukan di saat itu juga gitu just the priority gitu kayak mana yang penting untuk aku lakukan sekarang gitu karena aku percaya bahwa everyone have their own system right gitu dan gak bisa semuanya kita lakuin dalam saat yang bersamaan gitu karena capability-nya ya mungkin memang gak gak bisa saat itu gitu tapi at least ada sesuatu yang kita lakukan untuk mengubah feedback itu I think that's a good one menarik banget sih one-on-one ini karena jujur di korporasi besar tuh kayaknya agak-agak jarang ya mostly ini banyaknya di start up oke dan kalau misalnya nih kita kerja gitu kan kita juga suka ketemu sama mungkin kalau yang di start up ya mungkin usianya ya masih gak beda jauh lah ya gitu sama atasan kita juga nah tapi kalau masuk ke korporasi besar nih pasti gap year-nya tuh lumayan banget nih Prissel udah yang versi generasi baby boomers gitu sedangkan kita baru lulus gitu ya anak 20 ketemu orang yang jauh lebih dewasa daripada kita gimana ya biar kita bisa komunikasi itu dengan baik semua kerjaannya gitu kadang kan kayak mereka gak ngerti gitu apa yang kayak kita lagi alamin sekarang kayak gitu-gitu how was it but satu sisi kita masih tetap harus respect mereka as older one gitu ya jadi komunikasi yang baik itu komunikasi dimana kita berbicara bahasa yang sama dengan lawan bicara kita misalkan aku berbicara dengan komisarisnya Tokopedia Pak Agus Marto Wardoyo gitu kan itu seseorang yang udah bekas mantri dulu bekas gubernur BI satu aku harus menghargai waktunya dia mungkin dia gak mau denger curhatan aku dengan temanku kan jadi kita nyesuain kita nyesuain materinya dulu nih apakah pembahasan ini penting atau relevan untuk orang itu jadi sesuaikan materi dan konten dengan lawan bicara kita dan arahkan gitu loh pertanyaan ini lebih cocok buat manajer aku atau ini pertanyaan ini lebih cocok buat bosnya bosnya aku lagi gitu kedua minta waktunya mereka respectfully mungkin kalau ini cuma teman kerja ya kita bisa lunch bareng sejam dua jam kalau mungkin bos kita yang sangat sibuk mungkin mintanya 15 menit aja gitu gak usah minta satu jam nah yang terakhir bahasanya pun kita juga menurut aku harusnya kita sebagai orang yang berbicara atau orang yang minta waktu kitalah yang beradaptasi bukan mereka yang beradaptasi ke kita bener banget kita harus pakai kacamata 360 ya teman-teman jangan pakai kacamata diri saya sendiri jangan pakai kacamata aku terus-terusan jadi bahasanya kita pun juga harus disesuaikan dengan tempat dan dengan audiensnya yes bener banget sama ini nih ya aku suka temukan kalau anak-anak jaman sekarang itu kan suka bikin singkatan-singkatan gitu ya kalau texting I don't know jadi IDK gitu kan ini apa ya maksudnya gitu jadi mungkin kayak bahasa-bahasa kayak gitu juga kali Priscilla yang mungkin perlu mereka sesuaikan gitu kalau mereka lagi texting sama generasi yang lebih dewasa baby boomers serta makanya gitu mungkin satu hal lagi yang tadi kan aku barusan ngomongin tentang cara berkomunikasi atau gaya berkomunikasi yang penting dalam kita memanage hubungan kalau hubungan profesional kalau age gapnya berbeda itu biasanya ekspektasi dan work ethic yang berbeda misalkan kalau aku tahu kalau di millennial itu hard to heart conversation atau one on one atau ngomongin tentang passion itu adalah sesuatu yang penting untuk umur-umur millennial tapi itu bukan sesuatu yang penting sekali untuk generasi-generasi di atas kita gitu bahkan bos-bosnya aku mentor-mentornya aku sebelumnya yang dari generasi sebelumnya mereka pikir yaudah please kamu kerja kerja bagus udah bagus udah kamu pulang gitu kan gak ada pembicaraan lebih dari itu apakah itu sesuatu yang buruk enggak itu cuma working style yang berbeda jadi kita harus mengenal working style atau nilai-nilai nilai-nilai profesional orang itu sih dan jangan memaksakan apa yang kita inginkan atau memaksakan nilai-nilai kita kepada orang lain gitu bener-bener dan memang kita harus belajar ini juga ya beradaptasi gitu dan fleksibel karena kan biasanya kalau anak first graduate ini kayak biasanya aku ngelakuin ini kok gitu biasanya aku kalau ngelakuin ini orang baik-baik aja gitu itu sih maksudnya kayak gimana tuh terlalu idealis kadang ya kan betul aduh ini lucu banget aku seneng banget Angel brought this up karena memang kayaknya ada dua kayak kalau ngomong itu ada dua dua tipe orang ya satu ada orang-orang yang berharap dunia adjust ke dia oh aku gak seneng ini di pekerjaanku kayak gini aku mau pindah aku gak seneng pekerjaanku kayak gini ah ganti manager ah gitu ya to an extent to an extent boleh tapi kalau ada sisi lainnya ada tipe orang yang hmm kayaknya tempat kerjaanku kayak gini aku yang adjust oh ternyata pekerjaanku kayak gini aku yang beradaptasi oh gaya bicaranya sepertinya aku yang beradaptasi oh ternyata mungkin waktu untuk mentorshipnya sedikit berkurang hmm apakah aku yang adjust ekspektasinya aku atau enggak nah bukan berarti it has to be one or the other ya Angel ya bukan berarti antara satu kita mau seluruh dunia ngikutin kita atau kita harus selalu ngikutin dunia tapi aku pengen tanya teman-teman kalau mana ada sih kemungkinan besar kalau aku selalu bilangnya di sebagai leader itu aku percaya kalau aku mau jadi leader yang sukses di situasi apapun di perusahaan apapun dengan tim apapun dengan resource apapun aku yang harus bisa menyesuaikan diri misalkan startup kita mungkin lagi ada budget optimization apa kau bilang hmm kalau budgetku aku kurang aku gak bisa sukses nih ya siapa juga yang mau kayak gitu gitu kan atau misalkan nih ketika aku membuat tim baru adanya ada orang-orang yang dari tim lain yang digeser ke tim aku walaupun mungkin secara hiring apakah optimal untuk job scope yang baru enggak nah apakah aku kan bisa aja mengurutu ah ini orang-orang yang dikasih ke tim aku gak sesuai ah gak cocok aku gak bisa sukses kayak gini atau aku bisa sebagai leader kayak oke kita semua harus belajar skill baru menguasai skill baru ayo sebagai satu tim kita tanggapi tantangan ini belajar bareng-bareng dan sukses bareng-bareng hmm kembali ke orang yang proaktif atau mau jadi korban situasi dan korban dunia kemungkinan besar yang lebih sukses adalah orang yang bisa beradaptasi proaktif dan dan mencari jalan keluar di setiap situasi kalau teman-teman mau yaudah lah gak serang sama manajernya aku cari tempat kerja baru oke mungkin di tempat kerja baru manajernya lebih baik tapi apakah kolega kamu lebih baik apakah lingkup kerjanya juga bagus belum tentu belum tentu jadi harus ada balance ya teman-teman antara harapan kita dan kita yang menyesuaikan diri kepada dunia tentunya aku gak mau teman-teman menyesuaikan diri kalau kita kerja sesuatu yang kita gak passionate atau gak sesuai dengan rencana jangka panjang hidup kita ya jangan dikerjain gitu bukan berarti kita menyesuaikan diri terus-terusan bukan berarti kita kehilangan arah dan selalu mengikuti arus dunia bukan berarti harus ikut arus kita punya prinsip kita punya value dalam hidup tapi we have to be adaptive juga we have to be flexible tapi memang tidak menurunkan standar kita bukan berarti kalau misalnya kita jadi orang yang adaptif kita jadi menurunkan standar kita itu bukan seperti itu ya prinsip ya kan jadi i mean kayak kita tetap harus bisa fleksibel karena setiap kerjaan beda-beda setiap tim beda-beda setiap orang beda-beda kita kayak tadi yang prinsip bilang kita gak bisa lagi lihat aku tapi kita harus lihat we as a team i think betul aku tambahin lagi sedikit ya angel kalau adapt skill untuk beradaptasi ini tuh penting banget untuk kita sukses bukan cuma sebagai individu tapi sebagai seorang leader contohnya nih aku sekarang memiliki tim hampir 40 orang banyak sekali kan apakah 40 individu di tim aku orangnya tipenya sama tentu tidak ada yang pemalu ada yang semangat banget ada timku yang mungkin kuat analitiknya ada timku yang kuat banget dalam tim worknya ada yang kuat communicationnya ini semua kalau datang one-on-one berbeda-beda ada anak yang harus dimotivasi dengan dikasih challenge ada anak yang harus sedikit butuh banyak tuntunan ya lebih banyak guidance bahkan ada orang bilang butuh sedikit micromanaging ya terdapat aku sebagai leader dan mentor ya harus menyesuaikan diri oh ini anaknya butuh dia respond well to challenge atau dia respond well untuk guidance dia respond well kalau diajarin pelan-pelan dulu ada yang respond well kalau cepat ada yang respond well kalau pelan nah kalau kita bisa memiliki skill adaptasi itu kita bakal bisa menjadi leader yang sukses dan menjadi pemimpin yang baik untuk banyak orang tapi kalau kita cuman bilang kayaknya gue cuman cocok kayaknya gue cuman cocok kalau sama si orang tipe A deh gue gak cocok sama tipe B gue gak cocok sama tipe C gue gak suka pokoknya gue cuman suka kerja sama tipe A ini akan mempersempit dunia kita akan mempersempit ruang kolaborasi kita karena kita cuman membekerja sama atau bisa hiring orang tertentu-tentu aja padahal di Indonesia ini kan luas ya gak ada perusahaan besar Tokopedia sendiri di tempat aku bekerja itu orangnya banyak sekali udah ribuan orang lebih dari 4 ribu apakah semuanya akan sama tentunya enggak semuanya memiliki background yang berbeda sangat beragam nah tapi kita harus tetap menjadi pemimpin yang sukses dan yang bisa menuntun banyak orang itu penting banget sih karena orang anak face graduate suka bilang bahwa ya aku mau jadi leader gitu beberapa tahun lagi but actually you have to be leader in the present kalau gak bisa jadi leader dalam masa saat ini buat diri kita sendiri buat tim kita sendiri gimana bisa jadi pemimpin untuk di masa depan kan gitu so I think it's very good one Brazil tentang banyak banget sih tadi kita ngebahas dari book ethic professionalism terus kayak skill set apa yang harus dipunya so kita akan end dulu nih dan kita akan masuk ke Q&A session so nanti kalian bisa tanya di column comment nanti kita bisa pick pertanyaannya dan langsung tanya ke pre-sales oke oke jadi untuk teman-teman silahkan leave your questions di komennya kita bakal balik 2 menit lagi ya in a new live session to take your questions yes see you guys hai halo teman-teman balik lagi ya yes thank you banget untuk pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk mungkin kita yes 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 kita mulai kita coba mulai dengan pertanyaan nih Brazil yang pertama ini mungkin cewek mau cowok boleh juga sih ya soalnya kayak ini pertanyaan cukup menarik sih seberapa penting sih penampilan kita outlook kita di dalam dunia profesional karena beberapa CV bahkan ada yang kayak gak dikasih foto ada yang dikasih foto apakah itu mempengaruhi gak sih terus kayak penampilan itu penting banget gak sih dalam dunia profesional untuk penampilan itu berapa penting aku selalu percaya iya penampilan itu sangat penting karena nih representasi kita banyak banget kalau how we look juga determine how other people take us gitu kan dalam komunikasi jadi gak bisa dipungkiri kalau penampilan kita bagaimana kita berpakaian di kantor itu sangat mempengaruhi lawan bericara kita jadi harus tetap profesional sih kalau CV sebenarnya CV yang baik biasanya tidak membutuhkan foto tapi kalau ke kantor satu harus rapi it should look intentional aku selalu advice-nya ke anak-anak itu bukan berarti kayak misalkan aku kerja di Tokopedia ya cukup gaul sih anak-anak Tokopedia tapi you should look put together harus terlihat seperti kayak kamu lihat karena kamu ke kantor berpakaian aja gak lihat apalagi di kerjaan kamu gitu hmm ya kan ada yang saking santainya gitu ya free sale startup pakainya sendal jepit gitu kan tapi ya memang kita harus sesuaikan juga kalau misalnya kita ketemu partners kita ketemu orang lain masa kita pakai sendal jepit ya gak mungkin dong yang penting intentionally rapi ya ya jadi ketika kalau aku juga sebenarnya di Tokopedia pun 6 bulan awal pekerjaan aku lebih banyak external facing jadi aku lebih banyak pakai baju rapi lebih banyak pakai baju batik tapi ketika aku adjust ke peran di dunia produk aku udah kebanyakan internal ya yaudah menyesuaikan aja tapi kayaknya sendal jepit jangan ya teman-teman kayaknya ekstrim banget gitu hmm oke 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 that's a good one nah selain ngomongin penampilan nih kita mau ngomongin jurusan nih Prissel ada yang nanya gimana kalau jurusan kita itu beda banget sama kerjaan kita dan gimana cara memaksimalkan kinerja kita gitu kayak ya misalnya dia jurusannya arsitek gitu ya dan kerjanya sebagai anak data atau mungkin ada juga sering banget aku temuin dia beda banget kayak jurusannya misalnya dia arsitek terus dia malah jadi content marketing gimana menurut Prissel oke pertanyaannya gimana tetap sukses walaupun jurusannya gak sesuai dengan pekerjaannya dan pekerjaannya di dunia modern sekarang ini sorry ya ini earphone ku kayaknya better pakai headset ya biar kedengaran lebih jelas oke semoga nih masih itu jelas ya kedengeran oke oke ya nah di di perusahaan teknologi hari ini sebenarnya gak ada orang kayak contohnya aku di dunia produk emang ada jurusan produk gitu di universitas hampir gak ada produk ini jarang banget jarang banget dan social media pun juga misalkan aku anak biologi kok aku jadi social media manager misalkan kayak gitu pada kenyataannya pekerjaan hari ini tuh gak ada sekolah yang ngajarin kita untuk sukses di pekerjaan-pekerjaan tertentu walaupun kita misalkan nih kita engineering kita masuk ke masuk ke dunia misalkan ngebor 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 land gas gitu kan itu pun banyak hal yang yang tidak diajarkan di sekolah contohnya bagaimana kita profesional bagaimana kita memanage orang lain ini adalah hal-hal yang sebenarnya dari sekolah pun kita gak bisa dapatkan nah jadi dari jurusan itu moga-moga itu menjadi sedikit bekal untuk kita masuk tapi yang kita pentingkan dari jurusan kita apapun itu itu bagaimana pola pikiran yang diajarkan oleh jurusan itu apakah mungkin kuat di analisanya kalau kamu kuat di analisanya mungkin kamu harus kembangin sisi skillset komunikasi kamu sebaliknya juga kalau kamu jurusannya anak komunikasi tapi harus mendalami skill analisa ya itu juga yang kamu harus pelajari kamu di pekerjaan baru apapun itu ingat di dalam dunia pekerjaan itu kita akan selalu belajar akan harus selalu memupuk pengetahuan jadi yang penting kita mau doangnya growth mindset aja dan jangan lupa untuk punya growth mindset ya jadi seringkali orang terjebak sama fixed mindset ya aku jurusannya ini yaudah aku masuknya kuliahnya ini masuk kerjanya ini padahal sepuluh kita harus punya growth mindset yang selalu berkembang karena kayak banyak di perusahaan yang di tempat aku bekerja juga maksudnya kayak anak UIUX tapi jurusannya komputer science misalnya gitu jadi kayak ya waktu ditanya emang kamu suka desain gitu ya aku suka gitu tapi kayak atau tidak belajarnya gitu loh kan kayak beda banget sama apa yang dia pelajarin di komputer science kan so I think kayak ya we have to have a growth mindset as well thanks Prisil for the good answer nah ada yang nanya nih sebenarnya resign untuk mengejar passion dan juga calling dalam hidup dalam hati kita apakah itu hal yang wise untuk dilakukan I think that's a very good question Angel sudah predict pertanyaan ini Angel ya yes pas kita bahas karena memang di pekerjaan sekarang ini gak tau kenapa resign itu kayak trending banget gitu orang suka banget dikit-dikit resign aku sebenarnya pengen nanya untuk resign itu normal dan resign itu oke banget terutama kalau ini membawa kamu lebih dekat ke passion kamu atau ada kesempatan yang lebih baik lagi dan ada growth opportunity mungkin leader yang lebih baik atau ada growth opportunity definitely resign dan kejar itu nah tapi yang mau pengen tanyain ke teman-teman apakah kalian sekarang memikirkan resign karena kalian tidak berada di zona nyaman karena ada tantangan yang kalian tidak mau tanggepin di kantor karena are you avoiding are you really looking for passion biasanya kalau aku balikin ini ke anak-anakku di Tokopedia 80% of the time sebenarnya they're avoiding something kita tuh avoid manusia kita suka avoiding suffering avoiding being outside of our comfort zone kita avoiding oh ada konten sama temen kerja gak enak deh gak enak udah aku mau cabut aja gitu it's not helping you in pursuing your passion namanya setiap orang yang pursuing passion pursuing passion itu berat loh teman-teman by the way kamu mau menipis startup kamu itu pusingnya tuh bakal lebih 10 kali lipat atau 100 kali lipat yang kamu miliki sekarang jadi justru orang yang mau mengejar passion itu harus orang yang memiliki perseverance harus gigih harus tekun dan gak boleh pantang menyelesaikan jadi kembali lagi jawabanku kalau ini membawa kamu lebih dekat dengan long term vision kamu sebagai orang ada growth opportunity-nya ada skill-skill yang kamu bisa pelajari di tempat baru dibanding di tempat sekarang go for it tapi kalau alasan kalian mikirin resign karena sebenarnya kita mau melarikan diri dari suatu tantangan tapi mungkin mungkin it's not really about your passion gitu passion ini jangan dijadikan sebuah excuse nah yang terakhir yang aku pesanin itu adalah passion itu baik long term vision itu baik tapi pada kenyataannya untuk kita mencapai visi terutama kalau visi kita besar ya kita tuh harus memupuk skill set gak ada nih misalkan aku passionnya beauty tapi kalau aku pengen punya misalkan perusahaan beautyku sendiri apakah aku bisa sukses kalau tidak menguasai marketing kalau tidak menguasai keuangan kalau tidak memiliki basic leadership skill untuk memanage sebuah tim yang gak bisa gitu jadi ya mungkin di tempat kalian berada sekarang not all bad kalau di tempat kalian berada sekarang itu akan membuka pintu untuk pelajaran-pelajaran yang baik yang kamu tidak bisa dapatkan di perusahaan yang lebih kecil atau sebagai perusahaan yang lebih besar mungkin you should be where you are at now at least another six-year yes I think that's a good answer kita resign jangan resign aduh tiap kali resign jangan kalau spannya tiga bulan karena gak ada bener banget kalau di CV-nya keliatannya tiga bulan disini terus tiga bulan disini tiga bulan disini itu sebagai employer selalu gak baca CV-nya wah ini enak gampang menyerah dan agil gitu gak ada employer gak ada there's no perfect job with just like three months kalian harus at least commit enam bulan itu aja paling minim kalau pun mau pindah dari satu tempat ke tempat lain at least jenjangnya satu dua tahun buruk bener sekali buruk sekali it shows on your CV berarti pertanyaannya sebagai employer itu loh kenapa kamu join tempat ini kalau gak sesuai di awal gitu kan ya bener banget sih yang penting adalah waktu kita resign kayak yang tadi Priscil bilang gak avoiding challenge gak avoiding conflicts karena waktu kita avoiding sesuatu once kita move pun pasti kita akan ketemu hal itu lagi itu itu pasti gitu karena challenge setiap perusahaan itu beda-beda kan gitu jadi just be make sure kita resign bukan karena kita avoiding something but because we want to have a better life in our life gitu so I think that's a very good one kayak apa ya kadang anak-anak tuh resign karena ya aku gak ya gak suka aja gitu gimana alasannya gitu kayak gak sesuai aja sama ekspektasi aku tapi kadang lupa ekspektasi dia tuh sebenarnya harus dikomunikasikan ke ke bosnya ke usersnya bener kan mungkin kita pertajem ini pertanyaan itu ya Angel kayak oke sekarang aku belum mikir resign tapi sekarang aku gak seneng dikerjaan terus aku gimana dong kak masa aku gak resign gitu kan nah untuk teman-teman yang masih baru you are new to your job tapi gak ngerasa nyaman terus kayaknya gak happy kita kayak sedih baiknya kita pelajari dulu apa sih alasan kamu gak bahagia di tempat kamu kerja sekarang apakah itu relationship jadi kurang cocokan ke satu atau dua kolega apakah ini karena kamu gak suka lingkup kerjanya apa tuh assignment-assignment kamu kurang menantang atau proyeknya tidak menarik apakah kamu merasa tidak mendapatkan dukungan coba dipikirkan dan pinpoint the exact reason why you're really unhappy in your workplace dan most of the time hampir semuanya kamu bisa lakukan sesuatu misalkan kalau kamu hubungan yang kurang nyaman atau kurang deket dengan seseorang di tempat kerja kamu kamu bisa loh ajak temen kamu have lunch and build a better relationship itu satu kalau proyek kamu tidak menyenangkan you can speak to your manager and be like kak boleh gak aku aku pengen mencoba hal yang baru atau aku pengen terlibat juga di proyek itu ada gak sih kesempatan untuk aku mendapatkan exposure seperti itu masuk the time managers will say ya kalau masih di dalam tim kamu kalau kamu gak nyaman karena kamu merasa gagal atau insecure karena kamu oh ternyata skill social media managementku gak sesuai dengan harapannya ya belajar gitu puasai bukannya kita melarikan diri dari tantangan itu kita you know go head on apa sih yang aku mesti pelajari supaya aku nyaman doing my current job yes dan i think penting banget buat kita mencoba ya karena jangan sampai kayak nyerah tapi kita belum pernah mencoba hal itu banyak banyak yang ternyata once mereka udah mencoba hal itu eh ternyata aku bisa ya gitu eh ternyata aku bisa melampaui my limits gitu jadi malah lebih banyak tau oh iya ya ternyata aku punya capability ini loh gitu dan percayalah waktu seorang boss memberikan kita seorang leader kita memberikan kita sebuah pekerjaan kayak yang tadi Priscilla bilang juga bahwa mereka udah tau kapasitas kita gitu cuma masalahnya kadang kita yang gak tau kapasitas kita kan jadi you have to try you have to wait the challenge i think that's a very good one kadang kan kayak ada nih Priscilla orang-orang ya yang anak-anak face graduate gitu mereka aku gak akan mau masuk kerja kalau misalnya itu gak sesuai passion aku padahal in real life you also need money right untuk kita bisa untuk kita bisa melanjutkan hidup gitu kan kayak bahkan ditanya sama orang banyak kapan kerja kapan kerja gitu kan kayak gitu gimana mesti kayak ngejar passion banget tapi ternyata gak sesuai-sesuai terus gitu sama pekerjaan yang kita mau iya bener banget kalau sesuai passion mungkin my passion itu ya kembali lagi nih tadi kan kamu bilang ada yang punya passion tapi pengen bisa traveling keliling dunia tiga kali setahun gitu ya cutinya banyak kayaknya gak ada kerjaan gigit bener ya bener-bener bener-bener gak ada semuanya ada balance nya jadi kembali lagi kalau kamu passionate misalkan menulis you have to take the good and the bad kalau kita suka menulis menjadi penulis kemungkinan suksesnya terlebih sedikit harus gigit harus siap dengan penolakan-penolakan yang banyak harus pantang menyerah dan harus belajar terus kita siap gak jadi jangan kita jangan memilih sebuah passion atau pursuing a passion cuma mau ngambil baiknya atau cuma mengasumsikan best case scenario kita juga harus mengasumsikan terburuknya tuh gimana gitu bener-bener banget dan harus punya grip ya ini kayaknya kosa kata yang cukup baru nih beberapa tahun terakhir ini tentang grip gitu perseverance and endurance waktu aku pertama aku bekerja karena ada situasi keuangan di salah satu pendorong aku memilih pekerjaan menjadi sebuah manajemen konsultan karena aku cari sebuah pekerjaan dimana aku bisa menabung yang banyak untuk S2 dan bisa financially independent gitu konsekuensinya dari manajemen consulting itu memang work life balance itu bukan sesuatu yang cukup normal di industri itu ini adalah industri yang kenal untuk lembur dan bekerja sampai jam 2 dan jam 3 pagi apakah aku bisa apakah aku bisa marah karena itu ya enggak karena banyak sekali kesempatan yang terbuka setelah kita bekerja sebagai manajemen konsultan misalkan mungkin skillsetnya jadi lebih luas kita bisa nyaman berbicara dengan orang yang lebih tua atau lebih berpengalaman kita banyak hal yang pelajari dari manajemen konsultan itu tapi di pekerjaan itu juga tentuannya juga sangat tinggi kerja harus harus profesional hampir perfeksionis gitu enggak boleh ada salah presentation alignment headline-nya lokasinya dimana aja itu harus perfect gitu ya itu kerjaannya dan jam kerjanya itu luar biasa luar biasa dan kita kalau hari sabtu minggu harus tetap profesional karena kan menyesuaikan dengan industri itu apa jadi kalau bikin passion kejar itu tapi kita buka mata when we walk into something buka mata take the good and the bad yes so true oke next to the next questions nah gimana cara mengatasi lingkungan kerja yang toxic atau banyak orang-orang yang negatif nih yang gak bangun kita justru ya dan apakah kita lebih baik resign atau gimana nih karena penting banget kan dunia lingkungan kerja itu penting banget gitu wah ini aku pertama sedih banget kalau lingkungan kerja toxic itu gimana gitu ya memang lingkungan kerja itu bisa ada ada skalanya ya toxic atau ketidaknyaman ini ada skalanya apakah ini cuman di tim kita atau ini di tim yang lebih luas lagi atau ini satu perusahaan memang kulturnya kayak gitu kalau toxic aku kurang tahu ya karena setiap kembali lagi aku gak I'm not here to judge the culture of every company yang disebut toxic itu apa aku kurang paham gitu bisa kan bisa aja kayak oh kayak tadi kan aku bilang aku kerja sampai jam 2 jam 3 pagi tapi itu kan normal untuk industri management consulting apakah itu toxic ya gak juga tapi mungkin dari pertama aku asumsi kayaknya it sounds like relationshipnya nih yang kurang kurang membangun gitu ya satu sama lain kurang membangun nah kalau memang culturenya ini sudah cukup luas di perusahaan itu sangat sulit untuk satu orang terutama anak junior di bawah untuk mengubah sebuah culture tadi juga ada yang nanya gimana aku mau kasih output feedback ke manager aku iya if it's your first manager at your job believe me it's not a good idea bener kadang-kadang if you're lucky manager iya tapi you gotta earn bahasa inggrisnya itu kayak you have to earn your seat at the table lalu pintar aja you gotta kita harus membuktikan diri dulu ya sebelum kita kasih banyak feedback gitu ya apalagi kalau kita cuman masalahnya kalau kita terlalu baru kita cuman ngeliat dari kacamata kita gitu misalkan nih ada dulu banget mungkin kak kenapa sih deadline-nya untuk ini panik banget kakak yang kasih deadline dalam artinya kamu tau gak dependensinya dari tim kita ke tim lain ke tim lain deadline-nya itu sebenarnya bermuaranya itu panjang sekali gitu kan jadi jangan sampai kita sebagai baru berasumsi sesuatu dan mengatakan kata-kata tidak bijak nah kalaupun kak tapi aku udah 6 bulan disini aku udah ngerti banget dan kayaknya bosku bisa improve di area ini gimana ya kak dibawanya gitu kan improvement-nya gimana tergantung kembali lagi apakah di perusahaan kalian culture kamu atau bos kamu seseorang yang akan welcome dan upward feedback kalau enggak lebih baik dan tunggu waktunya kamu tunggu ketika kamu sendiri menjadi leader karena kebanyakan even di tempat aku bekerja lebih baik ya yang timnya itu menyesuaikan leadernya namanya kan leader yang menentukan culture di timnya tidak menentukan kerjanya atau bisa juga dibawa dengan informasi kalau feedback kayak please kamu leadershipnya berubah dan leadership saya berubah mungkin itu feedback yang akan sangat susah ya tapi dimana dimana sih anak junior itu menurut aku punya ruang yang cukup fair untuk kasih feedback you can give feedback kalau memang kelakuan seseorang itu terutama leader kamu continuously berkali-kali making the team ineffective misalkan nih oh Pris kayaknya cara meeting kita kurang open buat brainstorming deh aku pernah dapat feedback ini kita jadi kayak kurang ada waktu buat kasih input juga gitu buat brainstorming karena kan ini kayak oh iya juga ya di tim kita meeting formatnya agak-agak very data driven by the way kita very data driven tapi jadi kayak jadi ada kurang ruangan untuk berdiskusi aku kayak coba aku ganti meetingnya nah kamu boleh banget kalau memang itu affecting your life tapi kalau ini gak affecting your life atau ini di juristiksinya leadernya mendingan enggak ya bener banget bener banget nah ya tadi apa pertamanya kalau toxic aku resign atau enggak kalau culturenya udah terlalu luas one person is not gonna change the culture for sure gak bisa look at the leader kalau leadernya kayak apa biasanya organisasinya bakal ngikut seperti leadernya yang paling atas ya 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 mungkin ini juga ya kalau di emphasize dari what is the meaning of the toxic environment kadang tuh kita punya colleague ya punya teammates suka nih ya misalnya ngomongin bosnya ya kan kayak ih gue kayak gini nih bosnya kayak gini gini sedangkan misalnya si anak ini tuh si orang ini gak mau nih ngomongin bosnya jadi kayak seolah-olah ya aduh gimana ya gitu terus once misalnya dia mau ngomong ke bosnya iya nih teammates yang lain tuh ngomongin ngomongin lu nih ngomongin kakak nih itu kan gak mungkin gitu kayak what should we do gitu nah mungkin that's the meaning of toxic colleague or environment sih gimana kalau toxic colleague dalam hal kayak gitu ya memang gossip ini sangat susah di avoid tapi satu kita jangan berpartisipasi kedua sebenarnya kita harus mengerti what can you do as a team and what can the leader do kalau memang ada culture sebenarnya yang bisa ngestop menurut aku leadernya leadernya itu yang bisa ngingetin semua orang eh by the way teman-teman ini tempat kerja yang saling mendukung ya kalau memang ada sesuatu yang aku bisa improve kalian langsung aja ngomongin ke aku dibicarakan baik-baik nanti dibilang temannya kayak ah lu gak setia kawan gak asik nih gak asik gitu kan menurut aku satu you can listen nomor satu don't spread it nomor dua bawa santai aja si temennya kayak misalkan nih eh si si angel nih kayak gini banget deh orangnya kamu juga bukannya jangan nambah minyak ke api gitu jangan malah iya iya bener-bener kemarin mulutnya tijen ya iya jadi kita bisa meredam atau jangan berpaksasasi gitu kan kita bisa oh iya pas kemarin aku meeting sama angel oke kok kayak gini jadi pas kemarin juga gak mungkin gosip bikin bikin something out of nothing gitu ya tapi itu biasanya tuh mungkin aku ada pengalaman yang kurang baik dengan angel itu cuma satu data point kita bisa meredam itu dengan membawa data point lain gitu oke thank you so much Priscilla i think that's a very practical steps and answer oke maybe this is gonna be the last question sempet ingin coba pindah ke role lain ingin explore jadi ceritanya dia udah kerja terus dia pindah nih pengen coba ke role lain gimana sih sebenernya menemukan kita mau jadi apa nah that's the question waduh pertanyaan terakhir ternyata pertanyaan yang paling sulit gimana kan kita jadi apa buset deh aku aja masih dikirim ya aku sendiri mau jadi apa betul kita juga terus ya berpikir kita terus belajar juga gitu karena makin hari sebenarnya kita makin mengenali diri kita ya gitu kayak iya i think iya boleh dijawab disuruh apa aja untuk teman-teman yang masih muda aku udah mau mencapai umur 30 tahun dan kegalauan itu tetap ada yes pertanyaannya mungkin aku pertajam dengan pertanyaannya adalah how do we know what we're meant to be kayak what more what we're supposed to do itu pertanyaannya kayak hidup gue di bawah kemana ya apakah gue harus terus berani kegiatan ini atau gue ganti atau gue bikin sahabat gue sendiri depending on who you are jadi ada dua kalau kamu udah tau kamu mau kemana dan ini bukan passion yang kayak trending-trending temen terus lu ikut-ikutan ya tapi kayak you've planned it i have a friend contohnya yang dari dulu dari dia masih muda dia tuh menekuni pekerjaan di industri kesehatan di industri healthcare nah dia sekarang bikin startup dia sendiri wah ada there are good times and bad times ditekunin terus if you know exactly what you want just move closer mungkin awalnya oke gue magang di person kesehatan dulu atau nanti abis gue magang oke gue udah lebih siap gue udah lebih matang gue bisa bikin malam startup do it keep moving in your vision oke untuk temen-temen dan kebanyakan temen-temen termasuk gue sendiri belum ada belum ada gambaran jelas kalau ditanya industri apa gue gak tau kalau ditanya role marketing atau role ini gue juga gak tau untuk temen-temen yang masih galau masih mikir masih explore kuncinya adalah continue to explore tapi no start being sensitive to what you like contohnya aku dalam perjalanan aku aku mulai lihat nih apa sih aku enjoy dan apa sih yang gak aku enjoy apa sih yang penting dan apa sih gak penting yang dari perjalanan aku ini contohnya oh aku realize aku bisa aku enjoy banget ngomong sama orang aku enjoy banget menjadi seorang team leader jadi mungkin perusahaan kecil kurang menyenangkan gak lio buat aku ya karena aku enjoy mentoring aku enjoy teaming banget nih itu aku tau industrinya penting gak kayaknya kalau di luar pengerjaanku kayaknya selama aku do what I do with my team aku masih happy jadi aku tau oh gak mengingat diri ke satu industri sekarang cukup open-minded dulu aku pernah di perusahaan besar aku happy pas aku kerja magang di Microsoft sekarang aku di Tokopedia aku juga happy walaupun industrinya berbeda ada temen-temen yang mungkin beda sama aku gitu mungkin buat kalian your happiness is not true people mungkin your happiness gak praise aku suka banget di marketing gue harus marketing banget itulah yang itu yang kamu kejar terus gitu di teamku ini pas kita wala-wala ada anak-anak teamku yang suka banget marketing dan pengen jadi expert di marketing itu mereka tekurin terus bagus gitu kalau buat aku I'm very open-ended gitu kan yang penting aku di culture yang aku happy kerja sama orang-orang yang aku itu yang lebih penting buat aku yaudah itulah yang aku tekunin jadi untuk temen-temen if it's your first job it's your first exploration keep exploring gitu kan and then every six months ask yourself am I is this the direction that I wanna be moving in misalkan kayak Angel gitu sekarang di a really amazing ethic company mungkin dan sekarang itu bisa tanya am I still happy in my job ini kalau gue project kalau gue lanjutin karir part gue terus 10 tahun ke sekarang masih oke gak gitu most likely the statistics is people change jobs every 2-3 years itu statistinya gak ada orang yang keep their job 3 years most likely the job would anyways tapi yang penting with every job move kita itu lebih dekat lagi dengan passion kita dan lebih dekat lagi dengan long term vision kita gitu sekarang kita gak belum suka di industri tapi kita mendapatkan skillset-skillset yang bagus itu bagus karena kita lebih dekat memiliki skillset yang akan dibutuhkan di long term ideal job kita mungkin kita ada di tapi skillsetnya masih kurang atau membutuhkan mentorship yang lebih lagi kita bisa pindah ke tempat pekerjaan yang mungkin kalau cara lebih mendukung ada mentorship yang lebih kuat jadi terus whether you guys are exploring your passion right now and you're living it and you continue to be a student there I wish you the best of luck untuk teman-teman yang masih explore you are not in a worst position in normal banget aku aja juga masih explore dan mengenal diri lebih baik lagi continue to be sensitive to who you are and what you like jangan kebawa arus jangan kebawa kata teman jangan kebawa kata orang tua know yourself dan stay curious so true thank you so much Brazil and Harry wants to close this sharing mungkin Brazil bisa kasih one statement untuk bisa diingat sama teman-teman kita hari ini yang join sharing session hari ini apa yang bisa mereka ingat terus nih dari Brazil maybe you can give your statement closing statement adalah to succeed in your first job have an open mind work hard don't turn down your insecurities persevere and have a thank you so much thank you so much banyak banget hari ini belajarnya I'm personally juga learn a lot from you and thank you so much dan aku percaya semua yang disini juga pasti bakal gak cuma inspiring sama Brazil tapi I hope semua practical steps yang kita share tadi bisa dipraktekin in real life itu yang paling penting itu dan to sum up remember untuk punya sikap yang selalu mau belajar gak semuanya will be perfect in our expectations once itu gak ketemu expectation kita gak ketemu our idealism keep going as long that's the right thing to do dan pasti tetap harus punya perseverance grit endurance untuk bisa mencapai apa yang jadi ada patient kita dan percayalah proses belajar itu gak berhenti di umur-umur tertentu justru proses belajar itu adalah proses seumur hidup dalam hidup kita so I think succeeding in your first job it's really matter because it will determine your next job jadi remember to choose the right job juga di pekerjaan pertama kita dan paling penting adalah punya soft skill and hard skill yang paling penting paling yang tadi data driven communications that's the two things yang paling penting sih menurut aku oke thank you so much for joining our sharing session for the next session kita bakal ada Michael Yeo dia akan bicara tentang setting goals mentorship and also the comfort zone oke thank you so much guys for joining thank you so much Brazil thank you before you turn 25 thank you thank you so fast thank you so much Terima kasih.